Selama ini anak saya sering dibully ya Anak gak punya ayah, anak haram, anak haram Papa, aku cuma mau denger dari mulut papa Kalau aku ini anak papa atau bukan Aku cuma butuh papa ngakuin aku Kenapa papa gak mau ketemu sama aku Dan papa gak mau ngakuin aku Karena mungkin papa artis dan aku bukan siapa-siapa Saya cuma minta pengakuan dari kamu bahwa Sultan anak kamu Biar anak ini gak ada beban mental gitu Jangan saat Sultan sukses aja kamu baru muncul Mengakui bahwa itulah anak saya Three, two, one, close the hard thing Yes, kembali lagi bersama saya Uya Kuya Atau Suria Utama SIP Sarjana Ilmu Politik Universitas Indonesia, terus juga Bacalet DPR RI Untuk Dapil Jakarta Selatan, Jakarta Pusat dan Luar Negeri Dari PAN Saya juga mencolongkan diri menjadi Bacalet DPRD Jakarta Selatan Dapil 7, Kecamatan Setiabudi Kebayoran Barung, Kebayoran Lama Cilandak dan Sanglah Sekarang kita bersama Tuti Rista Dan ada Sultan Dan ada Bapak James Selamat-selamat tambunan Sebagai pengacaranya Oke, ini jadi Mbak Tuti ini menghubungi saya dari kapan minggu lalu lebih? Iya, kalau yang awalnya kayaknya udah berapa minggu Iya, sorry, cuma siap hari DM yang masuk tuh ada seribuan Jadi kadang-kadang ke-skip Pas kebetulan untuk baca gitu ya Oke, oke, dan ini ada seorang ibu ya Katanya mencari bapak dari anaknya gitu ya Oke, kita lihat dulu Instagram story mereka Dari usia kandungan saya 4 bulan Sultan ditinggalin ayah kandungnya tanpa kabar berita Berusaha menghubungi keluarganya Tapi tidak mendapatkan respon sama sekali Berusaha kuat menjalani hari mengandung Sultan tanpa suami Hanya orang tua yang dengan sabar dan ikhlas menerima keadaan saya Untuk keluar rumah Malu karena semua orang menceritakan tentang Apa yang sudah terjadi pada diri saya Saat mau lahiran pun Saya menolak permintaan orang tua Untuk lahiran di rumah sakit Karena saya tidak ingin mental saya makin rusak Dengan pertanyaan-pertanyaan perawat di rumah sakit Saya berupaya kuat Sekuat tenaga untuk lahiran di rumah Sultan yang sudah mengerti dengan keadaannya Tiba-tiba minta diantarkan ke kantor ayahnya Di salah satu label besar di Jakarta Tapi ayahnya tetap tidak mau keluar dari persembunyiannya Dengan air mata yang tidak berhenti mengalir Dia memaksakan saya untuk bisa cari di mana ayahnya Sesak dada ini Tidak tahu lagi harus berusaha dengan cara bagaimana Agar ayahnya mau untuk bertemu Sultan Oke jadi gimana ceritanya ini anaknya umur Ini bulan depan sudah 10 tahun Iya Sultan gak apa-apa ngomong disini ya Gak mau ngomong Gak apa ya karena emang kamu mencari bapak kamu gimana Iya saya ingin ketemu bapak saya Saya ingin mencari bapak saya Bapak kamu Oke Nah kenapa gak bisa ketemu bapaknya Karena semua akses untuk komunikasi saya di blokir Anak saya juga berusaha tutup sama juga Cuma dibaca aja setelah itu di blokir Ini saya bingung ya Kemarin kita nangani kasus Seorang ibu yang gak bisa ketemu anaknya Karena diambil bapaknya Ada lagi seorang ibu yang udah bertahun-tahun Pengen ketemu anak Karena anaknya dikuasai bapaknya Jadi bagaimana kita lihat orang tua Ingin banget masing-masing memiliki hak asur Dan mempertahankan anaknya Rebutan tuh antara suami dengan istri Ada juga mantan suami dengan mantan istri Kalau yang ini justru Anaknya nyari bapaknya Jadi bapaknya gimana kenapa Gak nemuin kamu hilang Dia hilang komunikasi Karena waktu itu cuma pamit aja keriau Dengan tujuan ada urusan pribadi lah gitu Jadi gak ada masalah sebenarnya Karena pamitnya baik-baik Kita komunikasi baik-baik Tiba-tiba ketika udah di bandara Cuma itu sekali aja Bilang udah di bandara Setelah itu udah gak ada Gak ada lagi Gak bisa dihubungin Oke ini suami kamu kan? Iya suami sirih Menikah sirih? Iya sirih Oke Nah sekarang mencari nih orangnya Masih hidup kah? Atau udah meninggal? Atau gak bisa dihubungin? Atau kamu tau dimana tapi dia gak mau Respon kamu atau gimana? Masih Kalau tempat kerja dia saya tau Saya juga pernah dulunya komunikasi sama orang label Tapi Orang label apa nih? Gak apa-apa nih disebutin ya Label musik? Label musik Oh label musik Oh dia itu apa nih? Artis? Produser? Artisnya penyanyi Oh penyanyi? Berarti artis ini? Iya Punya album? Punya Mau jadi artis sebenernya nih? Iya Karena artis ada yang bilang orang artis Tapi dia gak punya album Gak punya apa gitu aja Udah banyak lagunya Banyak lagunya? Iya Oke Jadi saya paham ini Bapak Yusultanya artis? Iya Oke Terus abis itu kamu hubungin? Saya hubungin Udah gak bisa Pokoknya Kalau saya mencoba Udah dapet ya nomor yang baru Saya coba hubungin Gak direspon Malah di blokir Saya coba lagi nomor baru Yang saya pake nomor baru lagi Tetep aja sama Dan anaknya udah mencoba Sama juga seperti itu Sekarang ada nomornya gak? Nomornya ada Yang sekarang Yang punya aktif Iya Tapi gak ini Diblokir sayangnya Kalau saya yang telpon Berani gak? Saya berani Kalau mau ditelepon Nanti kita pikirkan ya Oke Oke Intinya gak bisa diumungin Iya Oke Saya tanya dulu Kita balik lagi back to the past ya Iya Awal perkenalannya gimana dulu? Pertemuan gimana? Dijodohkan atau apa? Enggak Enggak dijodohkan Waktu itu saya kan punya lagu Saya kontek-kontekan sama Om Farhad Farhad siapa? Farhad Abbas Om Farhad Abbas Iya Oke Kebetulan kenal juga Sama Om Farhad dan keluarganya Jadi pada saat itu Saya disuruh aja Bawa lagu saya ke Studionya dia di Jakarta Jadi saya jauh-jauh Dari Poso ke Jakarta Cuman untuk ketemu Om Farhad Ngasih lagu saya Lagu ciptaan kamu? Ciptaan teman saya Oh kamu yang nyanyi? Oke Waktu itu Nah pada saat itu Disitu ada Andrigo Oke Oh Andrigo itu ada siapa? Tek vokal Terus ada satu Sutradara kalau gak salah Musik juga Iya Yang setahu saya Waktu itu Sutradaranya Syarini ya Produser bukan sutradara Oh produser 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 dari Syarini Jadi yaudah Akhirnya saya Komunikasi-komunikasi Sama Andrigo Saya minta nomornya dulu Dari Om Farhad Kata saya Saya pengen itu Nyanyi bareng Duet Duet Akhirnya Om Farhad Ngasih Udah saya komunikasi Tapi awalnya-awalnya Masalah lagu aja Gak ada yang lain-lain Karena udah Terlalu sering komunikasi Akhirnya Andrigo Unggapkan perasaan dia ke saya Dan akhirnya kami berhubungan Oh jadi Andrigo ini adalah Bapaknya Sultan? Iya Bapaknya Sultan Oke Ini pertanyaan saya ya Iya Kenalan berhubungan Pacaran berarti? Pacaran Oke Dan sempat kita tinggal bareng juga di Jakarta Setelah itu Kita tinggal bareng di Jakarta Tapi disitu belum posisi nikah Belum Oke Masih berhubungan aja biasa Akhirnya setelah itu Andrigo ajak saya untuk ke kampung dia Ketemu orang tuanya dan keluarganya Pada saat itu saya juga Mikir panjang untuk kesana Karena kan baru pertama Terus harus nyeberang lautan kan Akhirnya saya mau juga Ketemu sama keluarganya Yang alhamdulillah baik banget sebenarnya Makanya saya itu Gak punya curiga apa-apa ke Andrigo Kalau dia laki-laki yang gak benar Karena dari keluarganya aja baik Andrigo juga Perhatian banget Pada saat itu dia ketika selesai nyanyi Semua hasil dari nyanyi itu Pesayang Gak ada yang diambil dia Walau masih pacaran Jadi otomatis Saya sebagai wanita Wah ini laki-laki bertanggung jawab Gitu kan Jadi saya yakin Ya udah kami teruskan Setelah beberapa minggu Di kampung dia di Riau Akhirnya kami pulang lagi ke Jakarta Setelah beberapa lama lagi di Jakarta Saya ajak lagi dia ke kampung saya Gimana? Ke Poso Selawasi Tengah Oke Setelah disana Karena orang tua saya Tidak berada di Poso Sudah mutasi kerja di kabupaten lain Saya memutuskan Saya bicara sama Andrigo Bagaimana kalau kita menikah siri aja Karena posisinya Saya disitu Sudah hamil satu bulan Nah Gimana kita bisa sama-sama Kalau orang tua Tahunya kita belum nikah Orang tua juga pasti Akan marah Gak menijinin Kenapa ada laki-laki datang Berhari-hari tinggal di rumah kan Akhirnya kami memutuskan Menikah siri Disitu hanya ada Imam yang menikahkan Terus Saksi satu keluarga saya Saya sama Andrigo Oke Menikahlah Siri Iya Oke Terus habis itu Memang disitu salah saya Saya gak ada surat apa-apa ya Karena waktu itu Andrigo ngomong Kita kan habis ini Mau langsung nikah Resmi Secara hukum Jadi itu aja Nikah siri aja dulu Yaudah saya percaya Nah Pada saat itu Setelah habis nikah siri Saya ajak dia ke Tempat orang tua saya Di kabupaten lain Setelah sampai disana Awalnya Saya takut Untuk ngomong ke Orang tua Kalau udah nikah Iya Jadi orang tua gak tau Kamu udah nikah Iya Orang tua gak tau Dengan posisi saya juga Sudah hamil Satu bulan disitu kan Akhirnya saya Mencoba untuk Memuatkan diri Harus dicerita Kalau enggak Ini jadi burah nantinya Iya Saya coba cerita Ke orang tua saya Papa Sempat marah juga Kenapa harus begini Kenapa gak Nikah resmi aja dulu kan Akhirnya ketika Orang tua udah tau Mau gak mau Ya harus menerima Iya Kita Sempat hidup Sebulan Hampir dua bulan Kalau gak salah itu Di kampung orang tua saya Nah setelah itu Saya kan mulai Nyidamnya itu kan Yang gak baik banget Suka emosian Temperamen banget Ke Andrigo Jadi maunya Andrigo harus deket terus Cemberuan apa gimana Iya cemberuan juga Pada saat itu Jadi Di situ Andrigo mungkin Merasa risih Dan mulai komunikasi Diam-diam Dengan anggota keluarga saya Mungkin saya gak usah Sebut siapa ya Tunggu, tunggu, tunggu Saya bingung Andrigo mulai risih Dan berkomunikasi Secara diam-diam Dengan keluarga kamu Iya Kamu keluarga kamu Iya Ngapain Dia curhat Tentang apa yang Dia rasain itu Dia curhat ke keluarga saya Jadi pada saat itu Andrigo tiba-tiba Pamit ingin pulang Nah disitu Saya marah besar Sampai Ijazah dia itu Saya simpan Di tempat lain Biar dia gak pulang Tapi tetep aja Karena udah ada Settingan dari keluarga saya Dia tetep berangkat Sedangkan ijazahnya Masih sama saya Dia berangkat dari Tojo Una-Una itu Pagi Sampai di kota Poso itu Siang Ketika dia sampai Disana Saya telpon gak mau diangkat Saya curiga Akhirnya saya nyusul Saya tibanya disana malam Tiba malam itu Saya masih sempat juga Untuk Datangi orang yang Saya curigai Tapi Insya Allah kamu Iya Maksudnya yang membantu Kepergian Iya Suami siri kamu Tapi saya gak langsung Nunjukin bahwa Saya curiganya ke dia Jadi saya minta tolong Kasih tau ke saya Bener gak Kamu tau Andrigo dimana Bersumpah Pakai nama Allah Itu gak tau Terus saya Pada saat itu Karena lagi hujan Sama anak saya Saya gak bawa dompet Karena tiba langsung pergi kan Jadi saya coba Pinjem dulu duitnya Untuk beli pulsa Buat nelpon Andrigo Dia tetep bilang gak ada Setelah itu Saya pinjem lagi handphonenya Tetep dengan alasan yang sama Gak ada Akhirnya disitu ada temen dia Yang udah kasihan Lihat saya kan Maka saya dipinjemin lah Teleponnya Jadi saya suruh Keluarga saya itu Coba kamu yang temen Andrigo Kali aja dia mau Untuk menerima kan Dan bilang dia dimana Tapi ternyata Bener feeling saya Mereka udah tahu Apa yang harus Mereka jawab Ketika salah satu menanyakan Gitu Yaudah Karena saya udah Udah capek banget Malam itu Saya pulang Gak ketemu sama suami kamu Enggak Mereka juga gak mau kasih tau Intinya sikit ceritanya Suami kamu hilang lah gitu Jadi pada saat itu Saya pulang Keesokan harinya Saya ke kantor dulu kan Waktu itu masih tugas di posok Saya ke kantor dulu Kemudian saya pulang sebentar Saya pamit Saya cari Saudara saya yang satu Yang kebetulan Saya curiga juga Dia tahu Dimana persembunyian Andrigo Nah pada saat itu Dia kasihan Karena saya bilang Kamu gak kasihan Saya saudara kamu lagi hamil Tolong dong kasih tau dimana Yaudah dikasih tau Bahwa Andrigo berada di salah satu hotel Yang berada di depan Polres Yaudah Saya langsung Samperin Andrigo Tapi saya tanya di resepsi Ada gak nama Andrigo Nginep disini Katanya oh gak ada Saya tunjukin lagi fotonya Oh gak ada Tapi saya gak tau ya bu Karena Saya kan bukan jaga malam Nanti coba saya cari tau lagi Tiba-tiba pada saat Saya lagi disitu Adik saya itu Saudara saya itu muncul Sama temennya Nongol kan Eh langsung kaget Ngeliat saya gitu Ngapain disini Saya bilang Saya lagi nyari Andrigo Jadi dia mau ngalihin saya Dengan mengajak saya Nyari di hotel lain Jangan disitu Cuman saya gak mau Saya bilang Kalian aja pulang Saya masih sama resepsi Masih berusaha nyari Ketika mereka pulang Saya Konfirmasi ke resepsi Kalau mereka balik lagi Terus mereka Ketemu sama suami saya disini Tolong kasih tau saya Karena saya lagi hamil Akhirnya Saya pulang Saya pulang Gak lama kemudian Resepsi nelfon Katanya bu Bener Orang tadi yang dua Datang lagi Ketemu sama foto yang ibu kasih Iya Ketemu sama yang Itu suami ibu itu Dia di kamar nomor satu bu Gitu Yaudah Saya tanpa Bicara panjang lebar Saya langsung telfon Andrigo Disitu dia angkat Tapi sebelum dia angkat Saya chat dulu kan BBM dulu kan Saya chat Katanya Iya saya disini Saya kebetulan Sakit hati sama kamu Gitu Yaudah saya bilang Kalau gitu pulang Saya lagi hamil loh go Oh iya Saya mau pulang Jadi saya percaya aja Bahwa dia ini mau pulang Nunggu-nunggu Hampir sejaman Kok gak pulang-pulang Saya telfon lagi Katanya Udah diberangkatkan ke Palu Sama keluarga saya Saya coba telepon waktu itu Saya coba telepon keluarga saya Saya malah gak di Respon sama sekali Diangkat teleponnya Tapi gak di respon Saya disitu nangis-nangis Karena Kok sejahat itu ya Keluarga saya itu Kok saya Terlalu jahat Keluarga dekat padahal Iya Pandu Iya Oke Saya lagi hamil loh Gitu kan Disitu saya benar-benar Terpukul banget Akhirnya saya memutuskan Gak bisa saya diem Karena saya posisi hamil Saya gak boleh Cuma diem di tempat aja Saya nyusul Kepalu Tapi gak ketemu Gak ketemu Andrigo Ternyata dia udah diberangkatkan Oleh keluarga saya Ke Jakarta Gitu Saya sempat nyari juga Di hotel yang saya curigai Tapi disitu mereka Ganti nama Andrigo Jadi saya gak bisa nemu Sama sekali Akhirnya pada saat Dia sampai di Jakarta Dia ngomong Saya sudah sampai di Jakarta Dia sampai ngomong Makasih ya ti Kamu udah giniin saya Jadi seakan-akan Saya ini yang bersalah banget Gitu Yaudah saya gak Gak seneng Saya susul lagi Dia ke Jakarta Susul di Jakarta Saya sempat Nginap di Perwakilan Sulteng Saya minta dia datang Jadi dia datang Baik-baik Dia minta maaf Sampai dia itu Benar-benar Minta maafnya itu Yang tulus Saya ngeliatnya Nah malamnya Dia pamit Ti Igo mau ke Riau dulu ya Mau ada urusan dikit Mau nyalek Mau nyalek Nyalek Waktu itu Jadi Emang sebelumnya ada background-background Politik atau organisasi Gak ada sih Kalau saya lihat Aksi-aksi apa Gak ada Mau nyalek Katanya mau nyalek DPR DPRD DPRD Kalau gak salah Jadi saya itu kan Karena Percaya aja Bahwa memang dia Tujuannya baik Yaudah saya izinin Dia pergi Sampai di bandara Masih sempat saya konteks Sama Andrigo Saya telepon Tapi gak diangkat Chat aja Udah di bandara Selanjutnya Saya telepon lagi Saya pengen ngomong kan Tapi udah gak ada Gak bisa dihubungin Saya pikir Mungkin barangkali HP-nya Lobet Atau apa Saya masih positive thinking lah Di situ Keesokan harinya Kok masih gak bisa dihubungin Sampai berapa hari Saya di situ Tetap gak bisa dihubungin Akhirnya Saya memutuskan Untuk kembali Saya telepon orang tua saya Saya minta maaf Dengan apa yang terjadi Jadi saya minta Tolong Jangan salahkan saya Jangan terlalu Apa ya Semua-semua Tumpahkan ke saya Karena saya posisinya Lagi hamil Temperamen Kalaupun ada Kalaupun ada Andriku ngomong-ngomong sesuatu Mungkin itu Pembelaan dirinya Saya ngomong gitu Saya minta Ampun pada orang tua Dan akhirnya orang tua bilang Ya pulang saja Mau kemana kamu pergi Mau apa kesalahanmu Kita orang tua Pulang aja Yaudah saya pulang Tapi Saya pamit dulu Saya mau mampir di Kota Gorontalo Tempat keluarga Buat Saya Denangin diri dulu Karena saya Nggak kuat Kalau saya harus balik Dalam keadaan Saya disitu Udah hamil Udah nampak ya Perut saya Terus nanti Apa kata orang Nggak ada suami Sebulan lebih Saya di Gorontalo Akhirnya Saya Memutuskan untuk pulang Disitu Setiap hari Saya itu Bawanya nangis Aja nangis Walaupun orang tua Udah menghibur Apa sih permintaan kamu Akan dihiakan Gitu Tapi tetap aja Namanya juga hamil Nggak ada suami Pengen sesuatu Gitu kan Biasanya Beda Kalau dari orang tua Itu beda Gitu kan Tapi Saya nggak bisa Saya coba Komunikasi Tetap Nggak bisa Sama Andrigo Dan saya Coba hubungi keluarganya Keluarganya juga Bilang ke saya Mereka nggak bisa bantu Karena semua Keputusan di Andrigo Intinya ceritanya Andrigo hilang Kita bisa dihubungi Hilang Sampai mengalahirkan Sultan Iya Waktu mengalahiran Sultan Itu Saya sempat Telepon lagi Berharap Andrigo bisa dihubungi Ternyata Nggak Saya hubungi keluarganya Saya mau Bilang Saya udah mau lahiran Tapi Katanya Ya Semoga Sehat walafiat Sampai lahiran Udah gitu aja Nggak ada respon Apa-apa Saya lahiran Sultan Waktu itu Bener-bener Kan harusnya di rumah sakit Dengan kondisi saya yang lemah Tapi Saya memaksakan diri Saya harus lahiran itu Di rumah Jadi Lahiran di rumah Iya Di rumah Saya nggak sanggup Nanti dengan pertanyaan-pertanyaan Bidan-bidan di rumah sakit Perawat di rumah sakit Atau nanti ada Bicara mereka yang bikin Mental saya itu Nyatuh gitu kan Saya melahirkan di rumah Dalam keadaan Nggak bisa makan Sama sekali Nggak bisa Hanya susu satu gelas aja Yang membantu saya Untuk lahiran Disitu Saya bener-bener terpuruk Berapa jam baru Sultan bisa lahir Dengan kondisi Saya lahiran itu Nggak di atas tempat tidur Jadi di karpet aja Gitu Jadi orang Saya itu Di dalam rumah itu Kayak Lagi berduka Gitu Lagi berduka banget Karena Sekuat itu Saya untuk Menjalani Hidup saya Tanpa suami Lahiran sendiri kan Akhirnya saya Setelah lahiran Saya coba Menjalani hari-hari saya Saya mulai aktif Bekerja lagi Disitu saya pakai orang Untuk jaga Sultan Dan ada kebetulan Kadi saya juga Yang sering mantau Saya kerja Setiap pulang kerja Kalau ada Lembur di kantor Saya ikut Karena Waktu itu kan Berapa sih Gaji golongan dua ya Nggak seberapa Untuk hidupin Sultan Dan Kakaknya gitu Jadi Pada saat itu Memang benar-benar Kalau saya kerja itu Kadang sampai malam Kalau ada hasilnya Sebelum pulang Saya belanja dulu Keperluan dia Beli susu Beli pampers Karena Saya nggak mau Membebani orang tua Gitu kan Udah cukup lah Gitu Dan Kamu terus menghubungi Suami kamu Iya saya mencoba terus Tidak diangkat Tidak aktif Nggak bisa Masih dengan nomor yang sama Nggak bisa Karena saya belum tahu Nomor barunya kan Oke Nah Berarti kamu nyari Terusan Tidak berhenti Tidak berhenti Saya nyari Jadi Usia Sultan Tiga bulan Saya mencoba untuk Datang ke Jakarta Kebetulan dapat Perjalanan dinas Saya bawa Sultan Berharap Andriko bisa Muncul gitu kan Melihat anaknya Tapi ternyata Nggak Sama sekali Malah Telepon saya selalu dimatikan Disitu kan saya udah dapat nomornya Nah setelah itu Karena Dia nggak mau ketemu Saya pikir ngapain Saya lama-lama disini Saya pulang Di usia dia Sekitar lima tahunan Kalau nggak salah Apa tiga tahun tuh Udah lupa Saya Saya bawa lagi kesini Berharap dia mau ketemu Tapi ternyata Nggak sama sekali Kamu nggak datangin rumah Orang tuanya Rumah orang tuanya kan Cukup jauh ya Iya Jadi Waktu itu saya Ke kampung dia itu Dari Batam Dari Batam Oh di Riau ya Iya Nyebrang lagi Berapa kali nyebrang Jadi Saya takut Untuk sana lagi Terus saya berpikir Kalau saya kesana Orang tuanya bisa apa Kalau Andrigonya Nggak mau Dan intinya Sampai sekarang Kamu tidak bisa Menghubungi dia Dapat nomor baru Dapat nomor baru Tapi ketika tahu itu saya Saya di blokir Kamu sempat telepon Tidak sempat saya telepon Tapi nggak diangkat kan Saya chat Saya WA Saya tuti Boleh nggak angkat Saya mau bicara Sekali aja kamu Ngomong sama anak kamu Tapi nggak di respon Malah langsung Diblokir saya Oke Nah apa yang akhirnya Kamu mempiralkan Kasus ini Di media sosial Karena Selama ini Anak saya Sering di Bully ya Katanya Anak nggak punya Ayah Anak haram gitu Jadi Saya sebagai orang tua Ya kadang ada orang bilang Ngapain sih Dicari Kita aja Udah berapa Belas tahun gitu Nggak mau nyari Udah besarin aja sendiri Tapi Anak saya ini Mungkin nggak seperti anak lain ya Kalau anak lain nggak mau cari Gitu Dia dia yang nyari sendiri Gimana nyarinya? Dia sering Buka-buka kan Keluarga kasih tahu Ini Ini loh Papa kamu Namanya ini Jadi Ketika dia udah mengerti Dia minta dibukakan Youtube Dengar lagu Andrigo Dari umur berapa? Dari umur 3 tahun Udah keluarga saya Perkenalkan Andrigo Biar dia tahu Nah setelah itu Coba Komunikasi-komunikasi Juga nggak bisa Akhirnya Sultan ini kan sekolah Sekolah di Poso pertama Terus di Palu Pindah Itu berapa kali Dibully sama temennya Malah nggak mau sekolah Akhirnya saya memutuskan Ayo Gimana kalau mama Mau tas dikerja aja Ke Jakarta Kita cari lagi Ayo gitu Saya juga Pada saat itu kan Berkeluarga juga Udah menikah lagi Disitu Suami saya waktu itu Nggak izinin Ngapain pindah ke sana Kamu mau ngejar Andrigo Saya bilang Saya nggak ngejar Kenapa saya ingin Mempertemukan anak saya Sama ayahnya Karena kamu sebagai suami saya Nggak bisa Lari dari tanggung jawab Maksudnya suami saya kan Suami saya yang sekarang Oh ada suami Oh suami yang baru Jadi saya bilang Dia kan bilang Kenapa sih harus dikejar-kejar Andrigo Minta pertanggung jawaban Kamu nggak malu Dia bilang Saya nggak malu Saya punya kamu suami Harusnya kamu bisa menggantikan Posisi Andrigo Gitu kan Tapi nyatanya tidak Akhirnya saya memutuskan 2021 Saya ke Jakarta Mutasi Sama-sama Sultan Suami kamu Dia belum disitu Apa? Dia waktu itu belum Dia masih di Palu Oh sekarang udah disini Tapi? Udah disini Tapi barusan dilantik Balik lagi ke Palu Ke daerah Oke oke Tapi suami kamu tahu Soal ini ya? Dia tahu Dan dia Mengizinkan kamu Ke Jakarta dalam rangka Mencari Bapaknya Sultan ini Nggak Dia izinkan Karena mutasi kerja aja Bukan untuk Mencari Bapaknya Sultan Tapi dia nggak marah Atau nggak cemburu? Dia itu cemburu Dan larinya ke Sultan Jadi dia itu Kayak nggak seneng Sama Sultan Sultan juga kadang Ya kalau orang tua yang baik Walaupun kamu bukan Darah daging Tetap Sultan akan baik Ke kamu kan Tapi selama ini Anak saya yang Sultan sama kakaknya Yang kedua Itu nggak suka Sama suami saya sekarang Jadi saya tetap Nggak mau Ambil pusing dia Karena Saya juga berjuang sendiri Walaupun ada suami Saya nafkahin Anak-anak sendiri Nggak Suami nggak ngasih gajinya Sama sekali Jadi saya berpikir Saya ingin patuh pada kamu Tapi kamu nggak bisa Bertanggung jawab ke saya Lagi-lagi saya merasakan Tidak ditanggung jawab Oleh suami Akhirnya Ya udah Saya memutuskan Saya tetap Ke Jakarta gitu Oke Saya mau tanya Kamu jauh jujur Tujuan kamu Mencari suami Siri kamu lah ya Bapaknya Sultan itu Sebetulnya Ingin apa? Ingin supaya kamu Diakui pernikahannya Kamu pengen balik lagi Atau cuma cukup Dia mengakui Sultan Sebagai bapaknya? Kalau untuk balik lagi Saya nggak Iya bukan ya Kamu sudah tidak ada cinta sama sekali Nggak sama sekali Karena udah Udah dirasain lah Gimana sama dia Apa tujuan? Tujuan saya utama Cuman ingin Mempertemukan Sultan Sama ayahnya Dan ayahnya Mengakui Sultan Sebagai anaknya Saya nggak minta Nggak usahlah tanggung jawab Kalau kamu nggak mau tanggung jawab Nafkah Materi pun tidak Kamu minta Saya hanya minta Kamu akui Jadi dia untuk Urusan-urusan ke depan Walaupun kamu nanti ada pasangan Kita bisa sama-sama komunikasi Mungkin ada pertemuan apa Di sekolah Saya nggak bisa Kan kamu bisa Gitu Saya bilang Pernah bilang juga Saya chat ke Endigo kan Kamu yang dewasa dong Kamu bukan di usia 20an lagi Iya Gitu kan Sekarang Mana tahu nanti Anak yang kamu abaikan Bakal lebih sukses Sendiri kamu Saya ngomong Iya bisa jadi Jadi pada saat saya ke Jakarta Tiga bulan saya di sini Saya coba Cari-cari link Gimana sih Tempat sanggar-sanggar Acting gitu Akhirnya saya nemu Di Mas Aris Kurniawan Aktor FTV Saya bawa ke sana Di situ Lumayan Kalau untuk masuk Bergabung kan lumayan gede Jadi saya bilang Saya jujur ke Mas Aris Mas saya nggak punya biaya Untuk Masukin anak-anak saya Sultan sama adiknya Tapi Mas Arisnya Lihat Anak berdua ini Ada bakat Jadi yaudah Tante Katanya Masukin aja Belajar aja di sini Mana tahu Dari saya Rezeki mereka Ada nanti Akhirnya setelah belajar Berapa kali di Mas Aris Mas Aris cariin Sultan Job Dapat kerja Dapat main di Suarati Istri Sama Niki Tirta Oh Indosiar Indosiar Oh kamu udah jadi artis dong Saya Oke Kamu emang pengen jadi artis Iya Aku mau jadi artis terkenal Biar kalau udah jadi artis Kayak papa Papa mau ketemu Sultan Dan mau ngakuin aku Oh gitu Sultan ya Iya Aku jadi mikir Papa gak mau ketemu aku Mungkin gara-gara aku Bukan siapa-siapa Oh makanya kamu bertekad Jadi orang terkenal Iya Nah itu bagus Harus itu Ya kalau kamu punya motivasi yang bagus Kamu bisa jadi orang terkenal Karena gini Kita kalau punya dendam Punya kebencian Atau punya apa Jangan disalurkan dengan hal yang Pregatif Iya Kalau dengan hal yang positif Ini bagus Om juga gitu dulu Kalau om ada yang meremehkan Om misalnya Kamu tuh gimana gitu kan Kamu Alay atau segala macam gitu kan Ada artis juga yang suka ngatain om Om alay segala macam Om gak mau ngatain balik Om buktikan Om juga punya prestasi Om juga bisa membantu orang Gitu kan Om bisa melakukan sesuatu hal yang positif Jadi biar orang Nanti bisa menilai kita Jadi kita jangan lawan Orang yang Jahat sama kita dengan Sesuatu yang negatif Tapi kita tunjukkan Bahwa kita bisa jadi orang yang positif Makanya kamu gak bisa jadi sukses Kalau tetap seperti itu ya Jangan dikuasai oleh kebencian Atau apa-apa Oke sekarang gini Sekarang jadi Sultan udah Punya kerjaan lah ya Walaupun baru syuting berapa kali Di panggilan berapa kali ya Sudah berapa kali ini Dapat peran itu di Indosier Di Suara Ati Istri Sama Mega Series Panggilan Oke oke udah Gak apa-apa Semua di Oleh dari Bagus Sultan langsung dapet peran Dulu Om Uya Dari Zaman Star Vision Spontan Dari yang cuman Lewat-lewat doang Ngerjain orang Dibayarnya 25 ribu Sampai 50 ribu Oh Om Uya itu dulu Walaupun Sudur-jujur Om Uya orang tua Om Uya bukan orang susah ya Orang berada Tapi Om Uya kalau mulai karir di artis Dari bawah banget Dari dulu Ngerjain orang Sampai dipukulin orang Itu kan Gak ditolongin Jadi Biasa itu Kamu sekarang dibayar berapa Satu episode Gak tau Mama Berapa Mama Mama ngerasain Biar gak dapet Sultan Kalau itu Yang dapet peran Itu 250 ribu Lumayan Dulu Om Uya itu 25 ribu Zaman berapa dulu Om gitu Ya iya 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 Padahal pernah dapet nasi doang dulu Sultan pernah jadi extras juga Ia Figuran Nah itu sempat kecewa Karena fee-nya gak dibayarin Enggedeg précis Enggedeg rack Enggedeg aktial Tidak papa Aduh pelar lapang alaman Benar Gak pekerja belajar Setelah itu langsung dapat Penjawab yang dapet peran Itu Kesabaran akan membuahkan hasil Hmm Hetul Oke Terus sekarang Intinya adalah Si Suama Bapannya Sultan ini Gak bisa dibungin Iya Punya nomor perempuan yang baru Saya mau bicara dulu sama Bapak James Selamat Tambo Bola. Oh, Tambo Bola. Soalnya kan mirip-mirip. Oke, James James. Ini secara undang-undang. Berarti kan surat nikah nggak ada, foto nikah nggak ada. Ada foto bersama dengan suaminya ibu? Ada, tapi cuma satu. Oh, ini waktu masih muda jaman dulu nih? Iya. Jaman dulu ibu juga masih nyanyi? Iya. Ini di kampung saya di Tojo Una-Una. Oke, Una-Una. Sekarang berubah nggak bentuknya? Sekarang kalau dilihat dari media sosial, ya agak gemukan. Instagramnya? Instagramnya. Oke, buda nikah belum sekarang? Kalau yang saya dengar belum. Belum nikah ya? Cuma punya bukti satu foto ini? Iya. Nah, foto-foto lain memang nggak ada waktu ibu nikah, ibu pacaran? Waktu itu ada. Tapi kan saya kan kalau sama dia nggak terlalu sering nge-share-nge-share ke media sosial itu nggak. Cuma yang satu ini aja. Ini pada saat lamaran saudara saya itu. Oke. Temu gimana foto ini? Ini saya sempat upload di FB dulunya. Facebook. Akhir nombor lagi. Nah, terus foto-foto lain yang di Airborne nggak ada? Nggak ada. Ya, itu rusak. Ini kebetulan udah di FB. Jadi makanya ada. Handphone-nya rusak? Ya. Jadi sama sekali yang banyak banget tuh foto-foto saya sama dia tuh hilang semua. Hilang semua. Nah, pertanyaannya nih Pak. Oh ya, nggak cara. Kalau misalnya dia bisa bilang nih. Kan semua orang bisa bilang nih. Kita bicara umum lah ya. Ada orang. Misalnya. Iya. Bilang saya. Saya adalah bapak anaknya. Saya suami sirinya. Terus saya tanya mana buktinya? Nggak ada. Gimana tuh Pak? Membuktikannya gimana? Iya. Jadi gini. Tapi saya. Bapak Yusultan tinggal bilang bahwa. Iya. Ini bohong. Nah, kita orangnya rusak risis. Karena saya kan. Kita berpikir rasional ya. Kebanyakan seperti itu. Iya. Jadi. Kalau saya menerima klien sebelum tekan kuasa. Saya BAP dulu. Iya. Saya interogasi dulu katakan sejujurnya. Karena kalau anda bohong maka hasilnya juga tidak maksimal. Maka bisa menimbulkan kebohongan banget. Jadi hadirnya bu tuti ini ke kantor saya saya juga kaget. Iya. Loh ibu tau dari siapa? Iya. Teman-teman pada ngomong katanya bapak suka bantu. Kalau orang bermasalah meskipun gak punya materi katanya. Oh itu tergantung saya gitu. Iya. Nah. Setelah dia bercerita sekian lama. Hampir satu jam kalau gak salah. Dan saya masih rekamannya. Dan ini kebenaran ibu harus bertanggung jawabkan. Bismillah. Jadi kita kan juga mas punya. Kehalian soal belajar gestur gitu loh. Orang berbohong itu kan gimana sih. Dia akan mengulang-ulang cerita itu. Itu biasanya kan seperti itu. Nah berdasarkan hasil pemikiran saya. Bahwa ini adalah bandargan gitu. Baru saya tanya. Tadi Mas Uya nanya soal bukti. Iya. Bukti apa yang kamu tuh punya? Pak buktinya semua hilang. Oke. Terus siapa yang menikahkan saat itu? Iya. Ada ulama kata dia. Masih hidup? Masih. Oh masih bisa jadi saksi berarti ya? Bisa jadi saksi? Bisa. Oke satu saksi. Itu. Dari kamu ada wali? Ada? Keluarga saya. Masih hidup? Masih hidup. Dua saksi cukup? Dua saksi. Cukup? Mau jadi saksi? Mau kata dia. Nah berangkat dari sana saya pelajari bagaimana untuk membuat simpulnya bahwa ini benar ada perdikahan kan gitu. Iya. Nah kalau kita kembali ke undang-undang pokok perkawinan nomor 1 tahun 74. Iya. Kita kan menginduk ke pasal 29 undang-undang dasar itu. Iya. Baru ke undang-undang pokok perkawinan. Perkawinan. Berdasarkan perkama. Undang-undang dasar dulu. Undang-undang dasar dulu. Pasal 29. Yang bilang bapak. Ya perkawinan itu. Kita menginduk ke situ. Lahirlah undang-undang pokok perkawinan. Kan gitu. Nah di pasal 2 itu kan disebutkan Mas Uya. Sah tidaknya sebuah pernikahan itu. Secara agama bisa sah. Iya secara agama sah. Ini saya bukakannya. Ya saya masih ingat. Saya pernah bahas. Kita pernah bahas waktu soal si itu pengecara itu. Nih pasal 2 ayat 1. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Iya. Tapi belum sah menurut negara. Tapi secara undang-undang perkawinan itu dianggap sah. Bukan berarti tidak ada pernikahan. Oke. Kalau masih ada norma yang harus dipenuhi. Ya itu keburu kabur. Iya. Suaminya itu. Oke. Bagaimana dia mau tingkatkan. Oke. Kan gitu. Oke. Ngerti. Nah. Sampai disitu saya sudah yakin bahwa pernikahan itu ada. Oke. Ya. Kemudian. Sudah lahir buah cintanya mereka. Ini sudah besar. Ya. Nah ini sudah besar dan punya prestasi. Saya lihat ya. Dilih akuin tinggal tes DNA kali. Iya. Yang paling sahih bagaimana kita buktikan. Ya tes DNA mas. Harus ya. Harus mutlak. Misalnya dalam arti kata dia tidak mau tes DNA. Misalnya. Ya upaya hukum paksa. Kita akan lakukan. Bisa. Berdasarkan alat bukti yang tadi itu. Minimal 2 alat bukti udah bisa. Undang-undang perlindungan anak bisa dikenakan gak? Bisa. Penelantaran. 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 Penelantaran terhadap anak itu menghilangkan tanggung jawab. Ancamannya 5 tahun dan dia 100 juta mas. Terlebih terhadap ini. Ya. Ya. Fokus kita adalah kepada anak. Anak itu adalah anak negara. Ya. Yang sudah dijamin oleh negara. Ya. Makanya lahir undang-undang perlindungan anak itu. Apapun ceritanya. Dalam keadaan seperti ini. Negara juga harus dipertanggung jawab. Oke. Nah. Makanya kita akan melakukan upaya-upaya itu secara persuasi dulu. Pendekatan dulu. Syukur-syukur yang namanya ayahnya ini yang disebutkan tadi. Mau mengakui secara sukarela. Gak perlu pakai hukum-hukum ya. Tidak perlu. Ya setuju saya. Apalah artinya surat Mas Uya. Kalau kita sendiri tidak ngakuin. Ya betul. Percuma. Dipaksakan. Mas Uya ngakuin. Iya. Itu lebih penting. Gak ada guna perjanjian. Seribu perjanjian. Tanpa ada ketahatan. Nah ini berarti pengacara yang ibaratnya. Kita mau ke keluarga dulu kenapa enggak gitu kan. Iya. Ke manusia dulu. Memang normalnya seperti itu Mas. Tidak harus apa-apa. Tuntat-tuntut. Tidak. Kita tidak seperti itu Mas. Kita sepaham kalau gitu Mas. Satu frekuensi. Sama lembaga bantuan Uya satu frekuensi. Harus begitu. Saya sampaikan sama Mbak Tuti. Mbak Tuti. Targetmu apa? Jangan kamu memanfaatkan saya untuk mencari keuntungan. Saya tidak mau. Apalagi misalnya maksud. Karena di artis misalnya gitu kan. Saya tidak tahu di artis Mas. Awalnya gak tahu di artis. Tidak tahu. Oke oke oke. Disebut namanya. Iya. Terakhir setelah habis wawancara saya tanya. Pekerjaan suamimu apa? Artis. Oh saya kaget. Artis apa? Penyanyi terkenal katanya. Saya baru buka-buka Mas Bowsing di situ. Iya. Jadi buat saya bukan soal pekerjaannya. Seorang laki-laki harus gentleman mengakui. Kalau memang dia bilang bahwa ini bukan darah dagi. Ayo kita fair play. Iya. Kita tes DNA. Bu Tuti bilang saya tidak mampu Pak. Nanti ada caranya. Negara harus ikut bertanggung jawab. Kita akan surati nanti semua. Kan gitu. Itu Mas. Jadi kalau kami sebagai tim pengacara. Sangat yakin. Oh iya. Dengan apa yang diucapkan dengan Bu Tuti. Sehingga saya mau membantu secara cuma-cuma Mas. Pro bono. Ini pro bono Mas. Iya. Karena dia bilang maaf Pak saya tidak bisa membayar honor pengacara. Gue kan soal itu. Saya juga punya anak. Saya sangat prihatin kalau anak ditelantarkan. Tidak boleh Mas. Respect Pak. Salam hormat saya Mas. Itu sama-sama Mas. Saya juga banyak membantu orang-orang yang di LBU. Yang saya bantu itu tanpa biaya spesial pun ya. Betul Mas. Lembaga bantuan uya pro bono dan malah justru kita yang mengeluarkan uang. Iya. Iya. Karena memang undang-undang advoka juga diatur Mas. Iya. Kita tidak boleh menolak-nolak. Kecuali ada masalah dan jalan. Iya. Kita harus jujur. Oke. Targetnya apa. Jangan hanya mau viral-piral. Tidak boleh. Saya juga tidak mau. Jangan. Kita dimampatin. Sekarang pertanyaannya juga. Ibu tidak mau balik sama dia kan. Cuma hanya ingin bapaknya mengakui anaknya itu saja kan. Iya. Itu saja. Kalau untuk balik. Mengakui bahwa dulu pernah ada pernikahan. Iya. Untuk mungkin masa depan anak. Atau mungkin kelanjutannya surat-surat anak ini di sekolahnya atau apa. Iya. Kalau masa depannya Mas. Iya. Iya kan. Nanti kalau ditanya bapaknya siapa. Bisa saja menginduk ke ibu. Iya kan. Tetapi kan pasti ada dong yang buat. Betul. Masa tiba-tiba lahir begitu saja kan gitu. Iya. Nah itulah kepentingannya Mas. Jadi hak konstitusi anak ini yang mau saya sangat konsen di situ. Diperjuangkan. Itu yang mau saya perjuangkan. Latu saya Mas. Kita berandai kata. Si laki-laki ini bilang tidak, tidak ada pernikahan. Saya yang tidak merasa punya anak. Apa yang tidak dilakukan. Misalnya tetap begitu. Iya. Saya sudah sampaikan tadi. Yang pertama kita akan persuasif dulu. Kalau tidak mau tetap. Tetap tidak mau. Kita ambil langkah hukum. Kita akan laporkan. Laporkan apa ya. Secara pidana. Penyelantaran terhadap anak. Undang-undang perlindungan anak berarti. Undang-undang perlindungan anak berarti. Udah jelas tadi ancamannya 5 tahun Mas. Oke. Harus ada kepastian hukum buat dia. Oke. Misalnya dia tetap tidak mengakui. Iya. Tidak mau. Ya udah. Bisa dipaksa. Hukum yang maksa nanti. Hukum yang maksa. Biar hukum yang maksa. Andai kata. Ya ini kita berandai-andai. Iya. Oke. DNA terbukti ini anak saya. Iya. Tapi saya tidak pernah menikah siri. Itu mungkin kejadian masa lalu yang kita sama-sama salah gitu. Misalnya. Apa yang dilakukan? Terus apa namanya itu kalau dia tidak menikah? Berarti apa? Pemerkosaan. Rumusannya beda-beda Mas Boya. Gak sama. Ini kita harus berandai-andai dengan berbagai macam. Biar penonton juga ngerti ada edukasinya. Baik. Saya justru memberikan kemudahan. Ya. Saya juga seorang akademisi. Saya bisa menjadi seorang lawyer. Harus bermampat lah Mas pekerjaan kita. Betul. Harus ada edukasinya. Utility-nya harus ada. Jadi saya coba bangun dari situ. Dengan ajas praduga tidak bersalah. Kita undang dia klarifikasi baik-baik. Bicara baik-baik. Tidak mau juga. Ya hukum kan ada. Konstitusi tertinggi kan supremasinya ada di hukum Mas. Kalau hukum mengatakan A ya harus A. Siapapun harus taat. Betul. Hukum lah yang bisa maksa dia. Dan tanggung jawab dia sama Tuhan. Oke. Yang berarti tadi ada repot kan. Kalau DNA terbukti. Jadi tidak mengakui ada pernikahan. Undang-undang lebih berat lagi ya. Lebih berat. Dan akan ditanggung kan. Terus ada begitu modelnya. Oke mengerti-erti. Jadi sekarang persuasi dulu kita coba. Persuasi. Nah coba. Kita akan coba telepon nanti ya. Iya coba. Sekarang saya mau nanya Mas Sultan dulu. Sultan apa yang ingin kamu sampaikan sama Papa kamu gitu. Kamu tetep pengen ketemu Papa kamu. Iya. Kalau pengen ketemu itu kamu ngapain kamu. Yang pertama aku pengen peluk Papa. Peluk Papa. Iya. Yang kedua aku pengen nanya Papa selama ini kemana. Terus. Yang ketiga aku mau nanya. Aku anak Papa bukan. Cukup itu aja. Iya. Jawaban apapun kamu terima. Iya. Aku terima kalau jawaban apapun dari Papa. Asal keluar dari mulut Papa. Iya. Oke. Sekarang gini. Kamu lihat kamera. Ya. Kamu lihat kamera kamu ngomong sama Papa kamu. Apa yang ingin kamu sampaikan. Papa. Aku cuma mau dengar dari mulut Papa. Kalau aku ini anak Papa atau bukan. Aku butuh jawaban Papa. Aku cuma butuh Papa ngakuin aku. Bukan karena Papa artis. Kenapa Papa nggak mau ketemu sama aku. Dan Papa nggak mau ngakuin aku. Karena mungkin Papa artis. Dan aku bukan siapa-siapa. Aku sayang Papa. Oke. Mudah-mudahan. Yang bersangkutan dengar. Lihat. Dan tau ibu juga tidak menuntut. Tidak. Macem-macem tidak menuntut. Dan nafkai juga. Iya. Menuntut. Pengakuan aja. Pengakuan. Kalau nggak mengakui. Mungkin ya harus mengalui jalur hukum aja. Untuk tes DNA ya. Iya. Kita harus tes DNA. Dan memang dari dulu sebenarnya saya pengen. Kan dia ngembalikin fakta di media, salah satu media online. Oh sempat ada gimana? Iya. Dia bilang bahwa dia mengakui seribu persen Sultan anak dia. Terus dia waktu itu ajak untuk tes DNA. Tapi sayangnya nggak mau. Oh dia bilang ibunya nggak mau? Iya. Oh ada beritanya? Iya. Pada saat saya baca saya kaget. Sampai saya ngomong benar-benar deh. Iya. Udah nggak mengakui tapi malah dibalikan ke saya semuanya. Saya yang salah gitu. Saya nggak mau. Oh jadi awalnya mengakui atau tidak mengakui Sultan? Mengakui katanya. Iya. Tapi ibu yang dibilang tidak mau? Tidak mau tes DNA. Masih ada berikan beritanya? Ada beritanya. Oke kita lihat ini ya. Oke ibu apa yang ibu sampaikan sama yang bersangkutan? Saya hanya minta kepada Andrigo. Udah cukuplah 10 tahun kamu sembunyi dan tidak mau mengakui bahwa Sultan adalah anak kamu. Kalaupun ada pemberitaan yang bilang saya nggak mau tes DNA itu salah besar. Justru saya ingin tes DNA cuma terkendala di biaya. Jadi kalau kamu punya hati nurani, kamu keluarlah. Kamu itu seorang anak yang lahir dari rahim seorang ibu. Kamu juga harusnya menunjukkan bahwa kamu sayang dan bertanggung jawab ke istrimu dulu. Mungkin nggak sekarang ya dulu. Dan kamu bertanggung jawab ke anak kamu. Saya nggak nuntut materi. Alhamdulillah Allah masih kasih kelebihan saya punya pekerjaan dan bisa menafkai anak saya. Saya cuma minta pengakuan dari kamu aja. Bahwa Sultan anak kamu. Biar anak ini nggak ada beban mental gitu. Harus dibully orang di sekolah. Bahkan teman-teman saya juga ada yang bully. Tapi itu saya selalu merasa bersalah gitu kan. Jangan cuma kamu enak-enak di luar sana. Kamu menampilkan kebahagiaan kamu di media sosial kamu. Tapi kamu nggak pernah mikir gimana sih anak kamu. Jangan saat Sultan sukses aja kamu baru muncul mengakui bahwa itulah anak saya gitu. Itu aja permintaan saya. Sekarang intinya adalah kita coba tunggu ya. Mungkin yang akan dilakukan sama Mas James adalah persuasi dulu. Kita coba telepon tapi tidak diangkat tadi. Ya tapi mungkin setelah melihat tayangan ini mungkin ada upaya untuk mau bertemu. Atau mungkin lewat mediator saya juga bersedia kok. Kita ketemu lagi di sini ya. Boleh. Boleh. Terus bisa ke saya. Karena saya orangnya netral kok. Kita ketemu kalau bisa secara persuasif kok. Betul. Kebedingan anak yang mau kita pikirkan kok. Karena begini juga. Nanti doa anak yang soleh lah yang bisa. Apa ya. Membantu saat orang tuanya sudah pada meninggal. Ya. Di lapangan kuburnya. Dan lain sebagainya. Dan apalagi sekarang yang salah saya meris adalah Banyak orang tua yang meminta tolong kepada saya, justru orang tua yang tidak bisa ketemu anaknya Karena anaknya dikuasai oleh salah satu pihak, bapaknya atau ibunya Ini justru balik anaknya jadi bapaknya Tapi Rodrigo juga mungkin punya alasan Mungkin menurut Rodrigo juga ini tidak benar, mau dibantah silahkan juga Kita berikan ruang buat gratifikasi Terima kasih banyak guys, silahkan kasih komen Mudah-mudahan ini bisa selesai dengan baik-baik Dan happy ending nantinya Tapi saya akan coba telepon terus Andri Goya Ciputana Biakan Assalamualaikum Wr Wb